selamat menikmati pada kegiatan kali ini kita akan proses panen cangkauan pohon luak ini yang 2 bulan lalu kita cangkok kita panen dan kita tanam seperti apa prosesnya tonton terus videonya dan dukung lemonti channel dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru ketika saya mengupload video terbaru oke kita lanjut proses panen cangkauan luak selamat menikmati selamat menikmati nah kali ini saya tidak sendiri ya ini saya bersama bapak saya yang sedang membersihkan pohon ilang-ilang membersihkan terubusan-terubusan di sekitar pangkal pohon ini ya nanti panennya panen pohon luaknya sama bapak saya ini dan pohon ilang-ilang ini saya cari di pinggir sungai yang proses mencarinya sudah pernah saya upload ya di video saya kalian bisa mencarinya atau mengeceknya oke lanjut ke pohon luak mari kita lanjut oke nah kita sudah sampai di bawah pohon luak itu pohon luaknya dan cangkauannya ada di sebelah balik pohon kita mendekat cangkauan cangkauan sebulan nih dua bulan dua bulan cangkauan proses cangkauan dua bulan cangkauan dan hari ini mau dipotong semoga lancar kecil hai 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 i hai 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 doude Cowod Navy akar lho akar kick halo ам lho forskær cek akar dua bulan cek akar sudah banyak dan sudah terlihat lumayan besar akarnya dua bulan panen cangkauan loa Hai dan rencananya ini juga mau nyangkok lagi ya tapi kita masih memilih dahan atau pohon yang mungkin berkarakter Hai jadi kita ambil dulu yang cangkauan pertama ini setelah selesai kita potong kita survei yang berkarakter terus kita cangkok lagi dan dua bulan mendatang kita ambil seperti proses yang pertama bismillahirrahmanirrahim panen cangkauan loa nah ini batang yang akan saya ambil nih dari sini cangkauan di pangkau sana ini atasnya kita lihat dari sebelah ya kelihatan batangnya dua bulan proses yang kok lumayan cepat ini akar loa sudah panjang-panjang sudah besar Alhamdulillah cangkok cangkokan loa sudah turun kita cek disana nah ini ini lor cangkokan loa dua bulan yang lalu sudah turun cangkok nanti tinggal kita rapikan ranting-ranting yang tidak terpakai biar kelihatan karakter pohonnya dan ini cangkoknya masih belum dibuka nanti kalau sampai rumah kita buka terus kita tanam dulu kemungkinan kita tanam di ground biar bisa maksimal pertumbuhannya kita lanjut pulang dulu untuk nanam cangkokan loa yang tadi kita panen kita melihat semak bukar karena ini musim penghujan jadi semak belukar banyak terdapat tumbuh liar nah ini kita sudah sampai di rumah tadi lokasi pohon loa pokoknya cuma di belakang rumah ya jadi lumayan deket dan kita lanjut proses pruningnya biar kelihatan karakter pohonnya tentunya ini penampakan setelah di-bruning sudah lumayan kelihatan karakternya sebaliknya mungkin ini saya sisikan dulu menunggu trubus sampai subur baru kemilihan cabang ranting dan untuk proses tanamnya kita buat ground ya biar maksimal pertumbuhannya kita menggunakan genteng untuk dindingnya lalu kita kasih media yang subur seperti ini seperti ini contohnya proses ground bunut ini baru kemarin dapat jadi kita bikin seperti ini dulu untuk proses tanamnya nah ini kita bikin agak lebar medianya kita masih menggunakan media seperti biasa ya jadi sekam sekam lapuk atau sekam bakar terus pasir kali pasir sungai atau ladu juga bisa terus kita campurkan biasanya pupuk kandang atau kotoran kambing kita lepas kita lepas karungnya untuk selanjutnya kita tanam karungnya akarnya sudah lumayan udah memadai untuk ditanam ini akar loak hasil cangkok dua bulan kita lanjut penanaman 6 di media yang kita buka tadi Alhamdulillah proses panen cangkok lanjut penanaman sudah berjalan lancar sudah berjalan lancar kita selesai kegiatan hari ini untuk panen cangkokan loak dan sudah ditanam ya tinggal menunggu subur dulu lalu kita lanjut pemilihan batang-batang yang mau dipakai tadi cuma sedikit merapikan saja atau mengurangi daun-daun yang masih menempel nah ini saya taruh gelas kopi untuk perbandingan ya jadi seperti ini penampakannya pohon loak yang kita sudah cangkok dua bulan lalu dan sekarang sudah ditanam di ground semoga subur dan menjadi benda yang indah nantinya oke terima kasih setulur salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati